Dan ini perlu kita beri apresiasi bagi mereka yang telah melaporkan keuangannya secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. kami dari Jakarta dan Wakaf Force melakukan kajian kali ini dengan judul Accountability of Jakarta dan Indonesia akuntabilitas lembaga Jakarta di Indonesia jadi tujuan kajian dari Jakarta dan Wakaf Force ini lebih ke arah advokasi dan edukasi Jakarta dan Wakaf di Indonesia kita lihat persentasinya berikut ini di pendahuluan Jakarta lembaga Jakarta sebagai lembaga publik harusnya melakukan kegiatan mereka kepada stakeholder sesuai dengan undang-undang Jakarta nomor 23 tahun 2011 dalam era digital ini lembaga Jakarta harusnya dapat melakukan aktivitas publik mereka secara online menggunakan website untuk mendapatkan jangkuan yang lebih luas kajian ini menganalisis beberapa lembaga Jakarta di Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangannya secara online yang menggunakan website jadi memang kita basisnya yang hanya melaporkan keuangan secara online menggunakan website jadi lembaga tersebut sudah mempertaporkan keuangan tapi belum dilaporkan secara online dan itu bukan cekupan dari kajian ini kajian ini menggunakan seluruh lembaga Jakarta yang swasta atau punya pemerintah masnas di Indonesia jadi total secara nasional itu ada 25 lembaga 13 provinsi dan 36 kota atau kabupaten untuk masnas secara nasional ada satu ada 34 provinsi dan 453 kota dan kabupaten semua sampel menggunakan online jadi kita mencoba meneliti mengkaji satu persatu lembaga Jakarta bahas nas yang melaporkan keuangan laporan mereka secara online di website mereka masing-masing nah secara nasional bisa kita lihat disini ini kita kategori pertama ialah yang most updated report jadi yang laporan keuangannya update ialah yang laporan keuangan sampai bulan Mei dan Juni tahun 2020 jadi yang pertama secara nasional adalah dayasan nyati mandiri Surabaya secara provinsi adalah secara provinsi adalah dayasan Insan Mandani Jambi plus dayasan Alhilal Rancapanggung Bandung saya kasih pintang karena belum terdaftar sebagai lembaga yang dapat menjadi pengurang PKP nah untuk masnas ternyata hanya di level kabupaten dan kota itu ada Bantul Kabupaten Bantul Basnas Kabupaten Bantul Yogyakarta Basnas Kabupaten Tanah Laut Kalsel Basnas Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur Basnas Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan jadi mereka bangga lembaga ini yang melaporkan keuangan mereka hingga bulan Mei dan Juni 2020 berikutnya most accountable most accountable national level jadi yang melaporkan keuangan sampai Desember 2019 laporan keuangan tahun 2019 yang pertama ada Badan Amel Jakat Nasional sebagai Basnas Nasional LAS ini tingkat nasional ya ada LAS Rumah Jakat Indonesia kedua LAS Nurul Hayat Surabaya ketiga ada Yayasan Kesejahteraan Madani atau di Bidikalia Pesma ini di Jakarta LAS Pantiyatim Indonesia Al-Fajar ini di Bandung dan LAS Inisiatif Dapat Indonesia atau IZ ini di Jakarta jadi memang ini yang melaporkan keuangan laporan tahun 2 keuangan tahun 2019 di tingkat provinsi ada Basnas Provinsi Bungkulu dan daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk LAS ada Yayasan Dompet Sosial Madani Bali ini di Bali untuk level kota Kabupaten ada Basnas Kabupaten Serang Banten Kabupaten Berau di Kalimantan Timur Kabupaten dan Maros di Sulawesi Selatan Kabupaten Gresik di Jawa Timur untuk level LAS ada Yayasan Al-Islamiyah Purwokerto plus Yayasan Jakarta Sukses Kota Depok ya jadi mereka melaporkan keuangan tahun 2019 dan mereka laporkan di website mereka nah untuk kami menyajikan secara audit report yang sudah di audit oleh Kanpur Kapten Republik Laporan Keuangan 2016 itu ada pertama ada Basnas DKI Jakarta Badan Amil Jakarta yang level nasional Basnas dan Kabupaten Gresik di Jawa Timur jadi ini yang level Basnas yang sudah di audit laporan keuangannya oleh kantor laporan publik untuk LAS ada Yayasan Dompet Sosial Madani Bali LAS Inisiatif Jakarta Indonesia LAS Panti Yatim Indonesia Al-Fajir Bandung LAS Rumah Jakarta Indonesia Yayasan Yatim Mandiri Surabaya dan yang terakhir LAS Yayasan Jakarta Sukses Kota Depok ini kita gabung antara yang level nasional provinsi dan kota Kabupaten ini yang sudah di audit oleh kantor dan dilaporkan di website mereka masing-masing selanjutnya yang membuat annual report 2019 yang pertama adalah Yayasan Dakat Sukses Kota Depok di Depok ini selanjutnya Yayasan Kesejahteraan Madani atau lebih di Kelingon Jakarta SMA yang terakhir adalah Inisiatif Jakarta Indonesia jadi ini beberapa lembaga Jakarta yang membuat annual report jadi membuat kegiatannya aktivitas mereka foto-foto atau dan berita-berita yang dilakukan selama 2019 juga dengan laporan keuangan jadi hanya ada tiga laporan tiga lembaga Jakarta secara boom di Indonesia yang membuat annual report dan ini bisa menjadi rujukan mungkin bagi bapak ibu atau rekan untuk melakukan kejian lebih lanjut mengenai lembaga Jakarta atau baslas mengenai laporan keuangan kita harapkan semua lembaga Jakarta baik baslas level provinsi kota kabupaten atau lembaga amel Jakarta level nasional provinsi kota kabupaten juga melakukan pelaporan keuangan secara website secara online sehingga mudah diakses oleh para pemberi Jakarta Jakarta sehingga kita dapat mengetahui bagaimana aktivitas mereka dan ini perlu kita beri apresiasi bagi mereka yang telah melaporkan keuangannya secara online sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh